Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala Saudara-saudaraku sekalian Sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah momen besar Yaitu Idul Adha Ingatkah kita waktu menjelang datang Ramadan Umat Islam begitu menyambutnya luar biasa Begitu juga menjelang datangnya Idul Fitri Umat Islam pun begitu heboh mempersiapkannya Lalu bagaimana sekarang kondisi kita saat akan berjumpa dengan momen Idul Adha Muncul sebuah pertanyaan Mana yang lebih afdal sebenarnya antara Idul Fitri dengan Idul Adha Yang perlu kita ketahui bersama Bahwa sesungguhnya kedua-duanya adalah termasuk syiar Islam Yang agung Keduanya disebut Id hari raya Hari berkumpul, hari bersenang-senangnya umat Islam Tetapi ada yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa Idul Adha itu penyebutannya didahulukan di dalam hadis oleh Nabi SAW Hadis yang dirawatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas Ibn Malik Bahwasannya beliau menceritakan ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah Nabi menemukan ada orang-orang Madinah itu melakukan sebuah perayaan di dua hari Maka Nabi SAW bertanya Maha dhanil yauman Dua hari apakah ini Kalu mereka menjawab Hari ini adalah Kuna nal'abu fihima fil jahiliyah Kami biasa di masa jahiliyah dahulu Bermain-main di dua hari ini Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan Inna allaha qad abdalakum bihimah khairan Bahwasannya Allah telah mengganti buat kamu Dua hari tersebut Dengan yang lebih baik Rasulullah SAW menyebutkan Yaumal adha wa yaumal fitri Rasul mendahulukan penyebutan kalimat hari raya idul adha Baru kemudian hari raya idul fitri Sebelumnya Nabi mengisyatkan dengan khairan yang lebih baik Tentu disana ada isyarat bahwa idul adha itu terkesan lebih utama Mengapa? Dan nyata disebabkan karena pada hari raya idul adha itu Ada terhimpun banyak ibadah Ibadah yang mulia baik yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji Maupun orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji Yaitu apa? Orang yang menunaikan ibadah haji Setelah dari muzdalifah sudah bersiap-siap untuk ke Mina Lalu mereka akan bersiap-siap untuk melakukan jumroh di Mina Lalu setelah itu mereka menyukur rambut mereka Lalu memotong hadiu, kurban mereka Setelah itu mereka bertawaf ifadah Banyak berhimpun di hari raya idul adha itu ibadah-ibadah besar Termasuk di tanah air kita melaksanakan ibadah kurban Dan juga bahwa idul adha itu adalah hari terakhir Ashrul awa'il min zilhijjah Dia adalah hari terakhir dari 10 hari pertama bulan zilhijjah Yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Dimana beramal soleh pada 10 hari pertama itu Adalah lebih Allah cintai dibandingkan beramal soleh di hari-hari yang lain Oleh sebab itu persiapkanlah kedatangan hari raya idul adha ini Lebih baik lagi daripada kita mempersiapkan ibadah bulan ramadhan Maupun mempersiapkan idul fitri Demikian Jika bermanfaat silahkan di share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh